Musik Hari ini kan tindak lanjut dari rapat sebelumnya untuk penataan kawasan unggulan, kawasan kewenangan wali kota yang sudah kita putuskan untuk tahun 2022 ini kan Jalan Pemuda. Nah, hasil dari perencanaan oleh CKTRP itu sudah dipaparkan di depan seluruh Sudin-Sudin, termasuk kita juga mengundang stakeholder terkait. Ada PT Arion, ada Danapen, ada PT Antam, ada juga dari LRT. Ini supaya mereka juga mengetahui konsep perencanaan di Jalan Pemuda ke depan. Nah, setelah ini saya minta nanti Sudin-Sudin melakukan perencanaan detail, indikasi programnya. Jadi, hasil dari paparan CKTRP ini, perencanaan CKTRP ini, dituangkan oleh Sudin UKPD terkait dalam bentuk indikasi program, rencana program, berserta RAB-nya. Nanti, kita akan rencanakan apakah ini yang melaksanakan Sudin, apakah ini harus dinas, atau ini harus ditawarkan kepada CSR perusahaan. Nah, seperti itu. Kita berharap ke depan ini menjadi salah satu destinasi baru kawasan tertata yang ada di Jakarta Timur.